hai oke assalamualaikum itu pada tutorial sepakai Indonesia kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat filter-filter sejuta umat yaitu filter apa color color load atau color grading nah kalau misalnya kalian pengguna sepak pengguna After Effects Sony Vegas mungkin kan kalian biasa nyebutnya spark eh kalian bisa nyebutnya kalau grading Nah kalau buat di sepakar juga sama kalau grading cuman penggunaan pluginnya itu atau patchnya itu ya ini pakai patch ya penggunanya itu namanya color load untuk patchnya itu di udah dibuat sama orang luar posit live makasih banget posit lives dan ini pun pasti ya nih yakin banget pasti orang-orang yang punya filter kayak VSko atau lagroom di akun Instagram nya pasti ngambilnya dari ini kalau bikin sendiri pun ya keren tapi mayoritas lah mayoritas ngambil patch yang udah jadi udah yang udah dibikin sama orang ini nah yang buat ngetahui up PC2 kayak gimana formatnya itu ini format itu ARP net kalian cari disini ARP mana ya bukan airproject tapi ARP nah ini dibiasa di patch nah yang formatnya ARP saya udah ada disini nah kita buka project sepakarnya lalu kita drag and drop file ARP ini ke bagian aset nah ini belum selesai oke masih banyak lagi yang harus harus disiapin bahan-bahannya nah kalau udah sekarang kita nyari bahan-bahan 3d loadnya 3d load 3d load color nah ini contoh-contohnya buat nanti kalau grade color gradingnya kayak gimana color load nah carinya tuh yang kayak gini formatnya nah kayak gini disini juga udah dikasih project PSD ya pe project Photoshop bagaimana cara bikin color loadnya cuman agak ribet banget ya kalau bisa sih pakai aplikasi color color load create maker yang adalah juga cuma sayangnya bayar kalau nyari crack juga ya kayak jangan soalnya nggak bisa nggak ada yang nge-crack soalnya harus bayar kalau misalnya kalian tahu aplikasi buat bikin color load atau aplikasi bikin kayak gini silahkan komentar di bawah ya soalnya saya sendiri nggak tahu Oke kita ambil contoh aja ya saya udah punya teksturnya kayak gini ini banyak ini dibikin manual pakai Photoshop dan ini pun hasilnya enggak color grading yang bagus-bagus kayak gini cuman ngerubah warna-warnanya jadi agak makin hancur bukan makin bagus nah contohnya kita masukin ini nah masukin kaset udah lalu sekarang kita di focal distance klik kanan lalu klik add canvas canvas bisa rectangle juga bisa eh rectangle bisa plane juga bisa disini pakai rectangle size-nya tuh jadi fill width yang di rectangle-nya nanti jadi full kayak gini lalu kalian buka page page editor drag and drop page siap pakainya yang face color ke sini nah jika sudah di belum satu lagi nah di kamera kan klik pada objek kamera lalu kalian klik tekstur extraction nah tekstur extraction itu kayak ngambil apa yang si si kamera itu tangkap dan dijadikannya sebagai tekstur lalu bisa kalian pasang ke material nah kalau disini kita gak perlu material kita langsung drag and drop kamera tekstur ini ke sini nah jika sudah disini kan ada RGB a RGB a kita masukin yang RGB a lalu disini masukin juga teksturnya sep sama RGB juga nah masukinnya klut ya oh iya kalau misalnya kalian klik ini ada tanda panah gini nanti project page-nya banyak banget nah saya sendiri kurang tahu cara kerjanya kayak gimana lanjut aja kalau sudah disini klik pada rectangle rectangle dan klik oh apa ya saya lupa lagi apa jangan dengan material kita coba dulu bikin material saya lupa lagi sorry nah material oh iya benar material lalu klik page pada tekstur tempel berarti saya tarik kata-kata saya tadi yang dimana gak butuh material ternyata butuh material sekarang klik pada rectangle-nya ubah materialnya ke material 0 nah berhasil ya ini color loadnya color load yang bukan kvsk atau legroom gitu ya ini color load custom banget dibikin pakai photoshop kita coba yang ini ups salah kesini drag and dropnya kita nah simpelnya kayak gini ya kalau saya sendiri kurang tahu buat tekstur yang bagus tuh yang mana nah mungkin bisa kata kita pakai contoh yang ini ya tinggung download nah udah kita drag and drop kesini kita coba ya semoga aja bagus nah oh iya nah ini bener-bener bener-bener filter filter VSCO gitu ya Nah kalau misalnya kalian nggak ngerti cara bikin ininya dan pengen karena yang sudah jadi tinggalkan pakai aja di repo gitu pini nanti saya kasih linknya di deskripsi video ini kalau inget kalau gak inget silahkan kan komen buat ingetin saya Oke tar ini itu bandingnya hilang Oh ini ya bocor bocor deh nah udah sampai sini aja tutorialnya semoga bermanfaat kalau misalnya pengen nanya-nanya sesuatu bisa langsung dikomentar aja makasih hai 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 hai